Oke, ini adalah bagian ketiga yang akan kita bahas ya mengenai social inference, juga nanti kita akan bahas soal heuristics dan apa juga nanti fungsinya elemen emosional dalam pembentukan kesan. Kalau minggu lalu, kita kemarin minggu lalu membahas tentang bagaimana Solomon As menjelaskan tentang configural modelnya, jadi cara kita membentuk kesan atas orang lain itu berdasarkan gambaran seseorang itu secara holistik, secara keseluruhan. Namun kalau kita lihat bagaimana Anderson mengajukan konsep kognitif algebra, itu mulai cara kita melakukan atau membentuk kesan atas orang lain itu berdasarkan elemen-elemen kecil, kemudian kita simpulkan gambar besar. Ini dua hal yang sangat berbeda. Kalau As berarti dia lebih sering menggunakan model yang sifatnya lebih ke top-down, lebih ke top-down, deduktif ya berarti kita berdasarkan, mungkin berdasarkan keseluruhan ya, tapi kalau misalnya modelnya Anderson ini mungkin lebih ke bottom-up ya. Jadi lihat ke hal yang kecil-kecil dulu, kemudian kita melakukan ekstrapolasi atau penarikan kesimpulan. Jadi hampir sama ya pada dasarnya social inference ini menjelaskan tentang proses bagaimana kesan itu dibentuk ya. Nanti kita akan bahas ini di pertemuan ke-6 insya Allah kalau nggak salah, yaitu tentang elaboration likelihood model. Jadi bagaimana seseorang itu membentuk kesan dengan cara yang pertama dari yang sifatnya itu kita lebih careful, lebih elaboratif, lebih hati-hati, kita mengamati banyak data, kemudian kita menyimpulkan. Tapi ada juga yang kita langsung membuat kesimpulan secara keseluruhan gitu ya. Nanti ada central sama peripheral route processing, itu nanti di pertemuan ke-6. Tapi pada dasarnya social inference ini adalah proses ya yang kita lakukan, pada dasarnya proses ini berkaitan dengan bagaimana cara kita mengidentifikasi, bagaimana kemudian cara kita untuk mengkombinasikan informasi supaya kesan soal orang lain itu bisa terbentuk dan kita bisa memberikan evaluasi soal orang lain. Namun memang yang berbeda dengan pembentukan kesan di dua teori yang kalian sudah pelajari di minggu kemarin, tentu saja social inference ini menganggap bahwa proses itu jauh lebih kompleks daripada kognitif algebranya Anderson atau konfigural modelnya Solomon As. Jadi adalah proses yang cukup kompleks dan sifatnya dia bisa top down, bisa dari kesimpulan dari apa namanya, kita dari stereotype kemudian kita simpulkan gitu ya, kita kemudian melakukan generalisasi. Oh ketemu orang rungkut, misalnya orang rungkut seperti Bu Amel, oh pasti dia gala gitu. Nah itu kan sifatnya top down ya, kita udah punya konsep kemudian kita melakukan generalisasi. Ada juga yang sifatnya itu adalah bottom up, saya lihat ketemu sama orang rungkut setelah berinteraksi ternyata saya mendapatkan data bahwa dia ini memang galak misalnya. Lalu kemudian kita menyimpulkan bahwa oh ibu ini galak gitu dari observasi dari data yang kita peroleh ketika berinteraksi dengan orang lain. Nah pada dasarnya ini pertanyaan yang sangat menarik ya, apakah ketika kita mengambil kesimpulan atau melakukan evaluasi, atau membentuk penilaian atas orang lain, itu apakah kita harus selalu bergantung pada skema yang sudah kita miliki. Jadi berdasarkan informasi yang sudah kita miliki atau tidak. Nah yang pertama, yang pertama kita lakukan sebelum membentuk kesan atas orang lain, tentu saja adalah kita mengumpulkan data ya tentu saja ya. Kalau kita mau menilai seseorang, mengambil kesimpulan mengenai seseorang, tentu saja kita mengambil data dulu ya. Kan hampir, sebenarnya ini sangat awam ya, itu sangat common sense, tapi ini kita sebenarnya berperilaku seperti ilmuwan gitu ya. Jadi kalau kalian ingin tahu orang itu seperti apa, maka yang kalian lakukan adalah cari tahu orang itu kayak gimana kan gitu ya. Sangat simple. Nah oleh karena itu, kalau kita mengandalkan skema, mengandalkan apa istilah preoccupied thought kita, mengandalkan konsep yang sudah kita miliki sebelumnya, tentu saja ini akan menghasilkan pandangan yang tidak akurat. Nah, kalau seandainya kalian mengandalkan informasi bahwa orang rungkut itu galak ya, untuk menilai saya yang orang rungkut, tentu saja itu akan menghasilkan pandangan atau penilaian yang cenderung tidak akurat ya. Karena tentu saja kita butuh lebih banyak data daripada sekedar bu Amel itu orang rungkut atau tidak kan gitu. Nah oleh karena itu, kita kalau menggunakan hal ini ya, menggunakan cara ini, kita menggunakan stereotip misalnya untuk menilai bagaimana kualitas orang lain, kualitas pribadi orang lain, ini tentu saja akan berakibat pada kita akan cenderung mengabaikan ya, mengabaikan informasi yang berguna, informasi-informasi yang berguna, dan bahkan kita akan cenderung melebih-lebihkan ya, melebih-lebihkan informasi-informasi sebenarnya tidak substansial. Sebenarnya kan informasi bahwa saya orang rungkut atau tidak itu kan tidak substansial-substansial banget kan aslinya. Yang lebih penting untuk menilai saya adalah ketika kalian berinteraksi dengan saya, kalian lebih punya banyak data soal bagaimana respon saya ketika menghadapi sesuatu, daripada informasi bahwa saya orang rungkut atau bukan, kan gitu. Nah tentu saja ini akan membuat penilaian kita soal orang lain, itu akan menjadi misleading. Nah tentu saja seperti apa penilaian-penilaian yang bisa kecacatan, hal-hal yang biasa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun ini dapat berakibat pada tidak akuratnya penilaian kita soal orang lain. Jadi yang pertama adalah regression to the mean, ini yang tadi sempat saya bahas di video yang pertama, regression to the mean. Jadi biasanya kita akan cenderung melihat, kita mengobservasi sesuatu yang pertama kali kita lihat itu lebih ekstrim daripada observasi berikutnya. Misalnya ketika kalian lihat ada orang yang pakai, tadi ya ada anak-anak yang usia 5 tahun, yang tiba-tiba misuh di depan kalian, tiba-tiba mengumpat. Itu kalau pertama kali kalian kaget, aduh astagfirullahaladzim kenapa anak ini kok tiba-tiba mengumpat, siapa yang ngajarin orang tuanya mana dan sebagainya. Tapi setelah itu ketika kalian lihat anak yang misuh ada anak kedua, ketiga, keempat, kelima mungkin jadinya akan lebih biasa. Sehingga penilaian kalian tidak akan se-ekstrim ketika kalian mengamati anak yang pertama. Jadi terkesan yaudah biasa saja setelah itu. Nah ini tentu saja akan membuat penilaian kita itu menjadi bias. Sehingga anak yang pertama tadi itu kita nilai lebih kejam, itu kita nilai dengan cara yang lebih ekstrim daripada pengamatan kita selanjutnya. Dan kemudian yang kedua yang biasa kita lakukan itu mengabaikan sesuatu yang disebut dengan base rate information. Jadi pada dasarnya base rate information ini adalah informasi yang sifatnya faktual dan biasanya bentuknya adalah statistical event. Nah kadang-kadang, bukan kadang-kadang, yang sering terjadi ya, Sering terjadi adalah kita itu sering mengabaikan informasi ini ketika membuat suatu keputusan atau membuat suatu penilaian tentang situasi tertentu. Contoh yang paling realistis adalah argumentasi orang-orang yang tidak percaya sama COVID-19. Dia bilang, apa sih sebenarnya COVID-19 itu kan yang mati paling cuman berapa persen? Kan IFR-nya atau infection fatality rate-nya kan cuman 1 persen. Kurang dari 1 persen malah, 0,3 persen. Kan nggak apa-apa gitu kan cuman 0,3 persen yang meninggal gitu. Tapi orang lupa, kalau yang terinfeksi 1 juta orang dan IFR-nya adalah 1 persen, maka yang meninggal kan sekitar seribu orang. Dan itu banyak sekali gitu ya. Dan itu banyak sekali. Jadi orang kecenderung meremehkan informasi-informasi seperti ini, karena menurut mereka nggak terlalu penting juga. Ini membutuhkan proses kognisi yang lebih kompleks, yang lebih advance, untuk kemudian orang itu bisa memaknai informasi ini secara lebih substansial. Dan pada dasarnya kita sering mengabaikan ini. Nah, itu dia. Karena kita mengabaikan base rate information, tentu saja cara kita untuk menilai kondisi, menilai situasi, itu menjadi tidak akurat. Nah, kemudian yang sering terjadi juga adalah kita akan cenderung melebih-lebihkan. Melebih-lebihkan bahwa dua kejadian itu punya hubungan sebab-akibat. Nah, itu disebut dengan illusory correlation. Jadi orang itu seolah-olah melihat dua kejadian yang sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali. Itu seolah-olah ada hubungannya. Jadi mencocok-cocokkan sesuatu yang tidak cocok. Ya, cocokologi. Contohnya banyak sekali. Nanti saya akan contohnya. Kenapa ini bisa terjadi? Orang itu mencocok-cocokkan dua kejadian yang sebenarnya tidak cocok. Yang tidak ada hubungannya. Jadi yang pertama, ada dua hal yang terjadi. Mereka melihat dua hal ini ada hubungan sebab-akibat ada keterhubungan. Itu berdasarkan ekspektasi kita. Sebagai ekspektasi kita soal sesuatu. Jadi kita menganggap suatu asosiasi atau suatu hubungan antara dua kejadian. Itu seolah-olah memang bermakna hubungannya. Karena memang basisnya adalah belief kita sendiri. Prior expectation kita. Kemudian ada pair distinctiveness ya. Jadi kita melihat ada dua kejadian yang terjadi bersama-sama dan dua-duanya memiliki sesuatu yang sangat tidak biasa. Sangat tidak biasa. Sehingga kita cenderung melihatnya sebagai sesuatu yang ada hubungannya. Seperti itu. Jadi ketika misalnya orang-orang tua suka bilang, Eh mbak, kamu jangan berdiri di depan pintu. Karena kalau berdiri di depan pintu, itu bikin kamu jadi susah jodoh. Nah ini associative meaning ya. Jadi orang-orang itu merasa bahwa berdiri di depan pintu dengan sulit jodoh itu adalah dua hal yang berhubungan. Itu karena ada prior belief ya. Karena itu sesuai dengan ekspektasi kita bahwa orang dulu bilangnya kayak begitu. Dari zaman nenek kita, nenek kita juga bilangnya seperti itu. Sehingga kita melihat seolah-olah itu ada hubungannya. Padahal tidak ada hubungannya. Atau yang kedua, peer distinctiveness. Ini yang terjadi pada penganut orang-orang yang percaya teori konspirasi. Ini kebetulan riset saya juga ya. Jadi ada orang yang sangat percaya bahwa COVID-19 itu adalah sesuatu yang ditimbulkan oleh atau dihasilkan dari sebuah aktivitas konspirasi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ini sesuatu yang berhubungan. Padahal tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya gitu ya. Jadi hanya on the basis of ada ketidak, apa namanya, ada bahwa COVID-19 gitu ya. Ada COVID-19 itu dengan konspirasi Yahudi itu seolah-olah mereka berbagi sesuatu fitur yang sifatnya unusual. Ya ini salah satunya dulu yang sempat rame. Itu kenapa COVID-19 itu dianggap berkaitan dengan konspirasi Wahyudi. Itu adalah berkaitan dengan larangan untuk beribadah di masjid ya. Pada saat itu kan ada social restriction. Terus kemudian MUI mengeluarkan fatwa bahwa sebaiknya melakukan ibadah di masjid. Kemudian ada orang-orang yang cenderung agak mungkin kurang sensible ya. Jadi mereka berpikir bahwa ini adalah usaha-usaha orang Yahudi untuk menjauhkan orang Islam supaya tidak beribadah di masjid. Jadi memang luar biasa ya, ekstrapolasinya jauh banget ya, 15 km ekstrapolasinya. Ya seperti itu ya, jadi ini adalah aktivitas-aktivitas yang sering kita lakukan untuk mengambil kesimpulan, menarik kesimpulan atas suatu kejadian atau suatu stimulus, itu ketika hanya mengandalkan skema belaka, dan mengabaikan informasi-informasi yang tersedia. Seperti itu. Nah kemudian, saya kan membicarakan soal heuristics ya. Heuristics ini juga sesuatu yang terjadi, ya sama juga yang sering terjadi ketika kita cenderung menggunakan top-down approach. Ketika mengambil kesimpulan atas stimulus tertentu. Dan memang pada dasarnya manusia itu cognitive miser ya, pemalas katanya. Pemalas, kita tuh sulit kalau disuruh mikir susah-susah. Kita tuh maunya yang gampang aja, yang cari jalan pintas. Nah heuristics ini menyediakan hal itu. Heuristics ini merupakan jalan pintas kognitif. Kalau kalian mempelajari heuristics, semakin kalian tidak percaya bahwa manusia itu rasional. Pada dasar manusia itu nggak rasional, nggak ada yang rasional. Karena kita lebih menyukai jalan pintas, jalan belakang untuk mengambil kesimpulan atas sesuatu daripada memikirkannya secara serius dan sungguh-sungguh. Namun, kadang-kadang cognitive shortcut ini itu memberikan kita penjelasan yang sudah cukup masuk akal atas segala sesuatu. Meskipun kita nggak ngomong akurat ya, akurat atau tidak ya, tapi cukup masuk akal lah, sudah cukup memuaskan buat kita. Dan kadang-kadang, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, paling sering kita lakukan demi apa? Supaya kita mereduksi informasi-informasi yang kompleks, sehingga itu jadi lebih sederhana dan lebih mudah dicerna oleh kognisi kita. Nah, ada tiga hal, tiga jalan pintas yang biasa sering kita lakukan untuk mereduksi informasi yang kompleks itu menjadi lebih sederhana, sehingga kita lebih mudah untuk memberikan penilaian. Jadi yang pertama adalah representativeness, kemudian availability, dan yang ketiga adalah anchoring dan adjustment. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Jadi, yang pertama adalah kita melakukan sesuatu yang disebut dengan representativeness heuristics. Jadi, ketika kita mengabaikan base rate information, yang tadi saya jelaskan tadi ya, jadi kalau kita mengabaikan base rate information, maka yang terjadi kita melakukan sesuatu yang disebut dengan dosa, yang disebut dengan representativeness heuristics. Contohnya, misalnya, kalau kalian menyimpulkan bahwa kayaknya kesebagian besar orang-orang yang tinggal dirungkut itu sebagian besar adalah orang-orang dari kelas pekerja. Karena biasanya yang tinggal di perumahan-perumahan dirungkut itu kan kelas pekerja semua. Well, mungkin benar. Mungkin benar. Tetapi sekali lagi ini mengabaikan base rate information. Kita nggak tahu persis seberapa banyak warga rungkut yang memang benar-benar kelas pekerja. Ya kan, kita juga nggak tahu. Karena artinya kan informasi itu lebih. Karena intuitive, tentu saja kita mengabaikan sebagian besar informasi yang bisa membuat penilaian kita lebih akurat soal situasi tertentu. Karena berdasarkan pengamatan kalian, misalnya, bahwa sebagian besar teman-teman saya yang tinggal dirungkut itu keluarganya memang kelas pekerja. Tetapi sekali lagi ini mengabaikan base rate information. Kalau ini landasannya adalah statistik yang kalian baca di kecamatan, nah ini that's all right ya. Mungkin lebih akurat. Tapi kalau misalnya berdasarkan satu atau dua pengamatan, ini menjadinya, jatuhnya adalah heuristik. Kemudian, apa namanya, availability. Yang kedua ya, availability heuristik. Jadi ini yang paling mudah, yang paling pertama kali kepikiran gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya ditanya, apa yang pertama kali terlintas di kepala kalian kalau mendengar kata orang Surabaya gitu. Orang Surabaya kasar misalnya, Surabaya kasar, gak sopan misalnya. Itu yang paling tersedia ya. Karena memang stereotypes itu yang paling tersedia gitu. Dan stereotypes ini biasanya, ini yang paling tersedia ini adalah informasi yang, kalau dibilang akurat, gak juga gitu. Karena sekali lagi ini kan bukan masalah akurat atau tidak. Tapi tentu saja ketika kita membayangkan orang Surabaya itu yang kasar dan tidak sopan, dan apa namanya, ngomongnya keras misalnya. Ini kan tentu saja kan mengabaikan base rate information. Seberapa banyak sih orang Surabaya yang suka misuh misalnya. Berapa banyak sih orang Surabaya yang kasar kan juga kita gak tahu pasti berapa banyak ya. Meskipun ini adequately satisfying ya, mungkin memuaskan ya. Informasi ini cukup memuaskan buat kalian untuk menilai apakah bagaimana sifat seseorang yang tinggal di Surabaya. Namun tentu saja ada banyak hal yang kalian sederhanakan dari situ. Tentu saja ini jalan pintas. Nah, kemudian kita melakukan anchoring dan adjustment ya. Dan ini tentu saja bagaimana cara kita menilai orang lain ketika dibandingkan dengan diri kita. Nah, biasanya cara kita menilai orang lain, apakah orang lain itu cenderung pintar, apakah mereka itu cantik, apakah mereka itu baik, itu biasanya kita menggunakan diri kita sendiri sebagai referensi. Jadi kalau misalnya kalian ditanyain, misalnya Bu Amel itu baik gak sih orangnya? Nah, kalian menggunakan diri kalian sebagai referensi. Kalian bandingkan kamu sama Bu Amel itu baikan mana sih? Kalian bilang, oh Bu Amel galak, jahat lagi. Nah, itu kalian membandingkan dengan diri kalian sendiri, karena kalian tahu bahwa kalian tidak mungkin melakukan halal yang dilakukan oleh Bu Amel misalnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita menggunakan baseline, referensi, itu adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu cara beberapa orang menilai orang yang sama akan menjadi berbeda-beda. Karena mereka juga akan menggunakan diri mereka sendiri sebagai referensi kategorinya. Seperti itu. Nah, bagaimana yang terakhir ini menarik? Tidak terakhir benar, tidak terakhir-terakhir banget sih. Tapi pertanyaan yang mungkin ada di kepala kalian. Loh Bu, kalau misalnya ternyata kenyataannya kita itu cenderung tidak akurat, cenderung melakukan kesalahan, cenderung menyukai jalan pintas ketika membentuk kesan soal orang lain. Lalu apa yang bisa kita lakukan supaya kita lebih akurat dalam menilai orang lain? Sehingga kita kemudian tidak salah ketika menilai orang. Saya kira dalam hidup kita ya, saya kira sekian belas tahun kalian hidup, tentu saja kalian pernah merasakan di suatu kondisi di mana kalian merasa bahwa kalian ternyata penilaian saya soal orang A itu ternyata keliru. Berbeda dengan penilaian saya yang sebelumnya gitu ya. Nah, bagaimana cara kita itu pertama kali menilai orang itu bisa lebih akurat? Nah, yang pertama adalah yang bisa kita lakukan, tentu saja kita lebih baik tidak terlalu bergantung pada informasi-informasi atau strategi-strategi yang sifatnya intuitif. Ya, jadi hindari membuat atau membentuk kesan atau memberikan penilaian atas orang lain itu berdasarkan intuisi mubla, Kak. Kumpulkan lebih banyak informasi, lebih berhati-hati untuk menyimpulkan sebelum ada banyak informasi yang kalian dapatkan, lebih baik tidak memberikan penilaian dulu ya. Karena sekali lagi, semakin cepat kalian memberikan penilaian, semakin cepat kalian ngejudge orang lain, tentu saja penilaian kalian itu tentu saja akan sangat tidak akurat. Ya, jadi lebih kritis, lebih banyak informasi yang diperoleh dan jangan terlalu bergantung pada informasi-informasi yang sifatnya intuitif. Kemudian ada metakognisi ya, ini juga mungkin jadi penting. Kadang-kadang kita juga perlu think back and reflect ya, jadi gimana caranya supaya, jadi gimana supaya kita itu mempertanyakan kembali, benar nggak sih penilaianku ini? Apakah, jangan-jangan aku ini salah gitu. Jadi bertanya kembali pada diri kalian sendiri, bahwa apakah yang sudah kalian lakukan itu benar apa nggak? Ini sebenarnya metakognisi, ini sesuatu yang nggak banyak dimiliki oleh orang lain. Atau yang terakhir ini yang menurut saya sudah paripurna ya, sudah levelnya ini Brahmin ya, kalau sudah sampai ke level ini ya. Jadi intellectual humility, jadi orang itu ketika memang kita nggak tahu, ya katakan kita nggak tahu. Kita butuh lebih banyak informasi. Kita akan lebih berhati-hati untuk menyimpulkan, sebelum lebih banyak informasi kita kumpulkan. Nah ini juga sesuatu yang nggak banyak orang miliki ya, intellectual humility. Nah terus kemudian, oke. Jadi pada dasarnya tentu saja afeksi dan emosi ini sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara kita membentuk kesan terhadap orang lain. Ada beberapa penjelasan yang bisa menjelaskan bagaimana pengaruh emosi kita terhadap bagaimana cara kita membentuk kesan atau seorang lain. Jadi yang pertama adalah affect infusion model. Jadi di sini pada dasarnya ketika seseorang itu membentuk kesan atas orang lain, tentu saja emosi atau afeksi ya. Afeksi kita ini akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara kita membentuk makna ya. Dan kemudian juga akan membantu kita untuk mengingat detail dari stimulus yang ingin kita coba elaborasi dengan stimulus yang lain. Jadi membantu kita untuk mengelaborasi itu memberikan makna ya, mencantolkan makna pada stimulus yang kita proleh gitu ya, di proleh dari orang lain. Dan ini ada empat cara atau empat strategi yang biasanya, apa namanya, yang biasanya berkaitan dengan bagaimana afeksi dan emosi kita itu berpengaruh terhadap proses pembentukan kesan. Jadi emosi atau afeksi kita itu bisa langsung mengakses skema membantu kita untuk mengakses lebih cepat skema atau penilaian yang disimpan dalam memori. Tapi juga ada yang sifatnya motivated processing, ini paling sering terjadi. Jadi ini pada dasarnya emosi kita itu memberikan apa ya, memberikan judgment atau memberikan motivasi kita untuk mencapai sesuatu, mencapai suatu tujuan tertentu dan bahkan mungkin mereparasi atau membentuk satu emosi tertentu. Contoh yang paling mudah adalah, yang sebutnya motivated processing, kenapa sih kok ada orang yang mudah sekali, akan mudah memperhatikan informasi yang kemudian konsisten dengan bayangan dia soal informasi. Misalnya gini, kalian tuh gak suka banget sama politisi, katakanlah Donald Trump, kalian gak suka banget sama dia ya. Nah tentu saja informasi ketidaksukaan kalian, kemarahan kalian terhadap Donald Trump, itu akan membuat, apa namanya, membuat informasi yang tersedia soal Donald Trump yang kalian baca di berita. Itu akan kemudian confirming belief kalian soal Donald Trump. Oh jadi, oh Donald Trump itu orang yang menyebalkan, saya marah banget sama Donald Trump. Oleh karena itu saya akan lebih sering membaca berita-berita yang membuat saya marah sama Donald Trump. Karena emang Donald Trump itu menyebalkan. Jadi ini ada unsur motivated-nya, bahwa ada motivasi untuk confirming belief yang kita miliki, yang kita miliki sebelumnya. Karena memang ada tujuannya ya, tujuannya adalah untuk membenarkan bahwa Donald Trump itu adalah orang yang jahat, kayak gitu. Nah terus kemudian, tentu saja, ada heuristics processing yang tadi, yang kita sebenarnya heuristics processing itu juga, tentu saja ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana emosi kita saat itu ya. Emosi kita ini akan biasanya cenderung mendorong kita untuk membuat jalan pintas kognitif. Nah terus kemudian, substantive processing ya, ini juga pada dasarnya terjadi ketika kita, emosi kita itu juga mendorong kita untuk lebih hati-hati, untuk membentuk penilaian atas orang lain. Dan ini emosi-emosi positif biasanya ya, emosi-emosi positif itu akan membantu kita untuk lebih berhati-hati ketika membentuk kesan atas orang lain. Dan membuat kita lebih, mau considering lebih banyak informasi. Daripada hanya sekedar mengandalkan cognitive heuristics ya. Nah pada dasarnya mood atau suasana hati ya, suasana hati itu katanya tidak terlalu berpengaruh terhadap bagaimana cara kita menilai orang lain, tetapi lebih berpengaruh pada, apa, tidak berpengaruh pada direct access dan motivated reasoning, tapi lebih pada, berefek pada, pada judgment ya, pada judgment kita yang berkaitan dengan heuristic dan substantive processing. Jadi memang emosi kita itu berpengaruh, lebih banyak berpengaruh pada dua proses yang terakhir daripada dua proses yang pertama. Seperti itu. Jadi ini lebih banyak digunakan, emosi kita itu lebih banyak berfungsi, lebih banyak digunakan pada dua, apa namanya, dua proses yang terakhir gitu ya, daripada yang dua proses yang pertama. Nah seperti itu. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video, apa, pada materi kuliah kali ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda, yaitu tentang atribusi. Ya, terima kasih banyak sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.